Dalam Syarikat Kerai ini, dihimpunlah gembel-gembel. El baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Pergeseran situasi ke kiri memang merupakan kemenangan Syarikat Islam Semarang. Tetapi hal ini berarti perjuangan akan semakin berat. Pemerintah tidak tinggal diam. Mereka berusaha menindas pergerakan SI Semarang. Cara yang dilakukan ialah mengadakan penangkapan-penangkapan terhadap toko-toko sosialis revolusioner. Korban pertama adalah Sniflit, yang sejak Desember 1918 telah diangkat ke kapal untuk dikirim balik ke Eropa. Korban kedua, Darsono, yang sejak September 1918 telah dikeram di penjara Surabaya. Dituduh menyiarkan hal yang berisi pernyataan kebencian terhadap pemerintah. Ia diganakan lima persedelik. Sementara itu, Dawes Dekker juga dituntut pemerintah karena dituduh menyebarkan surat-surat selebaran kepada serdadu-serdadu Belanda dengan tujuan menghasutnya. Semau dituntut karena menerjemahkan tulisan Sniflit padahal penguatannya di luar tanggung jawabnya karena tegas-tegas sudah ditulis di luar tanggung jawabnya redaksi. Marco, musuh tradisional Belanda, hampir-hampir pula digerat asisten risiden karena ia menulis sebuah sajak yang dapat ditafsirkan sebagai anjuran mengusir kaum kafir. Partuat Mojo, ketua seksi perburuhan SI Semarang yang juga anggota redaksi Siner Hindia dikenakan persedelik dan dalam bulan Mei 1919 dihukum penjara tiga bulan. Pedindasan dan penuntutan terhadap anggota-anggota SI Semarang dan toko SI lainnya yang anti pemerintah. Mungkin sekali ada hubungannya dengan keputusan-keputusan yang diambil di dalam Kongres Nasional ketiga CSI. Seperti kita ketahui, di dalam Kongres itu sudah terdengar suara-suara untuk mengaktifkan pekerjaan di kalangan kaum buruh. Dan sebagai realisasinya, Mei tahun 1919 di Bandung diadakan Kongres P3B yang dipimpin Sosro Cardono. Di Kongres itu dicetuskan ajakan kepada sarekat-sarekat buruh untuk memperkuat diri dengan mendirikan sebuah vakbon. Usul ini disambut hangat oleh VSTP. Pemerintah Belanda mulai waspada dan mulai sekali ada hubungannya antara penindasan yang keras dengan memang ide-ide sarekat Islam Semarang. Penindasan itu malah lebih melilitkan sarekat Islam Semarang. Semaun terpilih lagi sebagai ketua. Sedangkan Marko terpilih kembali sebagai komisaris dan pejabat ketua. Demikian pula, Pertuat Mojo terpilih kembali sebagai ketua seksi perburuhan. Sedangkan Muhammad Yusuf kini kehilangan kedudukannya. Yusuf kini hanya sebagai penasehat saja. Pada bulan-bulan pertama tahun 1919, penghimpunan massa diintensifkan. Sarekat Islam Seksi Perempuan dibentuk dan menghimpun 3041 anggota. Kegiatan ini telah mulai dibina sejak September 1918. Sebagai perangsang untuk menggerakkan kaum perempuan ini, dikobar-kobarkan bahwa di pasar-pasar pun kaum perempuan diperlakukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, bergeraklah. Golongan terendah di masyarakat kota juga tidak dilupakan oleh sarekat Islam Semarang. Golongan ini sangat ditakuti orang-orang Eropa. Golongan kaum gembel ini siap untuk mendengarkan The Cry of Agilator. Kaum yang tidak mempunyai apa-apa ini, dengan sendirinya mempunyai keberanian yang lebih besar untuk bertindak dan sangat mudah dibakar semangatnya. Atas inisiatif pemimpin sarekat Islam, didirikan sarekat Kere dalam bulan Februari. Tujuannya menghimpun orang-orang yang selalu miskin dan tidak punya bondo, tanpa memandang bangsa. Dalam sarekat Kere ini, dihimpunlah gembel-gembel bumi putra Tionghoa yang tumpah darahnya di Hindia. Orang-orang kaya ditolak jadi anggota. Mereka hanya boleh jadi penyumbang. Sarekat Kere ini dipimpin oleh Kromelio, sedangkan aktor intelektualnya ialah Parto Atmojo. Mereka pun sadar bahwa Kere-Kere ini ditakuti oleh orang-orang kaya. Bumi putra dan Tionghoa menjadi gembira. Dengan Kere menjelma kapitalisme, mesti kasih derma takut, gombal nanti marah. Napoleon pernah mengatakan bahwa empat surat kabar yang mengusuhi pemerintah lebih berbahaya dari beribu-beribu tentara. Pada waktu itu, pers yang anti-pemerintah memang sangat banyak. Tetapi tidak terarahkan. Antara mereka sering terjadi perang pena. Ide untuk mempersatukan mereka perlu dilakukan Mas Marco pada tahun 1914. Tetapi setahun kemudian, perkumpulan wartawan itu mati. Ketika ketuanya, Mas Marco sendiri, dilemparkan ke dalam penjara. Antara tahun 1915 dan 1919, terjadi beberapa perubahan dalam peraturan-peraturan yang menyangkut Pers. Bila dulu Pers Delik diperiksa oleh Rat Van Justiti, kini hal itu dilakukan oleh Lan Rat. Dan fasal 154 dan 156 yang kejam itu diganti oleh peraturan 63B dan 66B yang dianggap juga keras. Karena itu, di antara para wartawan sendiri, terasa kebutuhan yang mendesak untuk bersatu melawan cengkraman pemerintah yang semakin tajam. Dalam tahun 1919, sejumlah besar wartawan dipenjarakan pemerintah. Kerasahan itu digunakan tepat oleh SI Semarang untuk membentuk kembali Persatuan Wartawan Indonesia yang kedua. Sebagai ganti dari yang tahun 1919, atas inisiatif SI Semarang antara 8 dan 9 Maret 1919, diselenggarakan pertemuan-pertemuan wartawan di seluruh Indonesia dalam kurung Jawa. Hadir 32 utusan mewakili 13 surat kabar dan majalah 33 Wartawan. Sebagai ketua sidang terpilih, Dr. Cipto Mangun Kusumo yang mengusulkan dibentuknya kembali sebuah organisasi wartawan. Dalam sidang kemudian, timbul persoalan apakah wartawan-wartawan keturunan Tionghoa dapat menjadi anggotanya. Sebagian besar menerima, yaitu 27 suara dan sebagian kecil 7 suara tidak. Akhirnya sidang mengutuskan menerima wartawan keturunan Tionghoa menjadi anggotanya. Maka itu, nama organisasi tersebut adalah Inders Journalist Bond. Dari keputusan ini, terlihat ide-ide sempit dari kaum nasionalis lainnya. Ketika susunan pengurusnya dibentuk, terlihat pula bahwa wartawan dari grup sosialis berhasil menguasai organisasi ini. Susunan yang pertama adalah sebagai berikut, susunan terlempir. Dari kaum non-kooperasi atau anti-pemerintah, terdapat Sosro Kardono, Semau, dan Haji Misbah. Sedangkan lawannya hanya Haji Agus Salim dan Darna Kusuma. Harjo Sumitro tidak jelas, dan Dr. Cipto adalah toko yang dapat diterima oleh semuanya. Musi pertama sidang para wartawan itu adalah menuntut pembebasan Dar Soro yang masih dipenjara di Surabaya. Banyaknya aktivitas dengan sendirinya memerlukan banyak kader yang cakap. Dalam usahanya mempertimbangkan nilai kadernya tentang soal-soal sosialisme, Syarikat Islam Semarang membentuk sebuah perkumpulan diskusi bernama Socialist on Tweaking Cup, tetapi tidak pernah berjalan karena ditindas. Yang terang, aktivitas seperti yang tercantun dalam anggaran dasarnya tidak pernah berjalan. Memburuknya penghidupan rakyat, penindasan pemerintah yang semakin keras, dan aktivitas-aktivitas yang luar biasa dari SI Semarang, dengan sendirinya saling berjalan satu sama lain. Keduanya yang genting itu akhirnya meletus peristiwa toli-toli dan Cima Mere. Peristiwa toli-toli adalah kerusuhan. Dalam kurung Juni 1919 yang meminta korban beberapa orang pegawai pemerintah, dan satu di antaranya seorang Belanda. Peristiwa Cima Mere lebih-lebih menimbulkan kegoncangan masyarakat terjadi sebulan sesudah toli-toli. Haji Flasan di Leles atau Garut adalah seorang petani yang menolak menyerahkan padinya kepada pemerintah. Dalam usaha pemerintah untuk memeriksa Haji Hassan, menyerahkan padinya, Haji Hassan melawan dan ia tewas dalam perlawanan itu. Ketika diadakan pemeriksaan, ternyata ada petunjuk-petunjuk yang menyatakan adanya Organisasi Sarekat Islam Rahasia dengan menggunakan istilah Afdelingbe. Tujuan dari organisasi ini adalah mengusir Belanda dan Tionghoa dari Indonesia. Dan ternyata pula bahwa pimpinannya aktif membinanya di Jawa Barat adalah Sosro Kardono, Sekretaris Sentral Sarekat Islam atau disingkat CSI, merangkap Ketua PPKB. Ia segera ditangkap. Peristiwa ini menyebabkan iklim politik Indonesia semakin panas. Kini, Sarekat Islam sendiri yang dituduh ikut terlibat dalam gerakan untuk menumbangkan kekuasaan Belanda. Sarekat Islam Semarang menjadikan isu Cimamere ini untuk lebih mengerahkan massa dengan mengadakan rapat-rapat protes. Tetapi, hal ini berarti tekanan terhadap gerakan Semaun menjadi lebih keras lagi. Semaun lalu dituduh menerjemahkan karangan-karangan Sniflet dan Landrat. Dan karenanya, ia dihukum dua bulan penjara. Tetapi ketika ia naik banding, hukuman diubah menjadi empat bulan. Ia masuk penjara Yogyakarta dalam bulan Juli. Dan ia berarti tidak dapat datang menghadiri Kongres Sentral Sarekat Islam keempat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!